sabda Tuhan untuk hari ini adalah seri konseling praktis bagi saudara yang hidup berkeluarga bagi para pembisnis, para pendidik, rekan-rekan yang di marketplace kita dibuat hari ini untuk mengambil keputusan menang atas takut gagal, takut ditolak, dan takut mati yang menjadi pokok persoalan saudara-saudara adalah jiwa yang tenggelam dalam ketakutan jiwa yang tenggelam dalam ketakutan hidup ini pasti ada kesulitan hidup ini pasti ada air mata penderitaan, perjuangan pasti ada tantangan tapi juga pasti ada kemenangan bukan? dan segala sesuatu ada waktunya kata Alkitab namun yang menjadi pokok permasalahannya waktu jiwa kita tenggelam dalam ketakutan dan kehilangan semangat hidup saat dalam perjuangan saat dalam air mata dan penderitaan saat dalam krisis-krisis kehidupan jiwa yang tenggelam dalam ketakutan artinya jiwa kita tenggelam dalam pikiran yang negatif emosi yang negatif perilaku yang penuh dengan kecemasan panik psikologis atas kehidupan sehingga hidup ini terombang-ambing bingung ke arah mana hidup merasa tidak nyaman, tidak secure kacau pikiran tanpa tujuan harga diri pun menjadi rendah identitas menjadi buram penampilan diri jadi semua relasi dengan sahabat, kawan, teman, pembisnis relasi dengan kawan-kawan segereja atau di masyarakat lingkungan sosial tidak berkualitas karena penuh dengan tanda tanya penggelam dalam ketakutan lalu penghakiman kepada diri sendiri penghakiman terhadap orang lain diam-diam hidup dalam kebiasaan yang buruk itulah jiwa yang tenggelam dalam ketakutan sampai terganggu kesehatannya karena itu dampak ketakutan sangat buruk saudara-saudara bisa meruntuhkan iman dari melemahkan sampai meruntuhkan iman merusak identitas harga diri sendiri meretakkan relasi dalam keluarga pun karena tidak nyaman, tidak secure dalam keluarga dalam lingkungan sosial, dalam persahabatan akhirnya retak relasi dampak ketakutan bisa sampai melemahkan sistem syaraf otak melemahkan kekebalan tubuh dan infeksi virus lebih cepat masuk kepada orang-orang yang punya ketakutan-ketakutan tenggelam dalam ketakutan karena itu kita mengenal ada penyakit psikosomatis penyakit yang disebabkan karena unsur-unsur psikis kejiwaan yang memacu daya tahan tubuh lemah dan terinfeksi hal ini diteguhkan oleh pendiri Mayo Clinics kita tahu bukan dokter Charles Horace Mayo 1865-1939 dia seorang dokter bedah khusus untuk tiroid dan sistem syaraf beliau berkata bahwa ketakutan itu mempengaruhi sirkulasi darah jantung, kelenjar-kelenjar, ketegangan otototot, sampai penumpukan asam lambung, sesak nafas, tulang persendian, sakit kepala, dan seluruh sistem syaraf sampai dikatakan oleh pendiri Mayo Clinics ini betapa besar biaya ketakutan sakit di tubuh lemah di jiwa sampai bisa merusak kejiwaan kita kejatuhan dalam iman kelumpuhan semangat hidup karena itu beliau berpesan berhentilah takut hadapilah kehidupan ini dengan optimis sabda kehidupan Tuhan sudah katakan hal ini dengan dasyatnya 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan roh yang membangkitkan kasih roh yang membangkitkan ketertiban atau disiplin kehidupan roh yang membangkitkan spirit hidup berbicara mengenai spirit kehidupan ini penting untuk membangun kualitas keluarga relasi sampai kualitas bangsa sampai ke negara teringat beberapa waktu yang lalu pembina negara Singapura Perdana Menteri Lee Kuan Yew dalam pidatonya pada Singapore Business Award 1993 para pengusaha Singapura saat itu berkumpul dan beliau berkata para pengusaha Singapura Anda bisa berjuang dan menang atas penyakit kiasu kiasu itu takut gagal dan penyakit kiasi takut mati untuk mengangkat negara yang tanpa prospek Singapura ini menjadi negara mewah bagi dunia wow dan benar-benar terjadi sodara spirit kebangkitan itu mari kita sekarang perdalam seri konseling praktis ini bicara mengenai takut gagal takut gagal kegagalan itu bukan kehancuran bukan kegagalan itu bukan hasil akhir kegagalan itu bukan kutukan dan tidak ada masa depan kegagalan titik sadar keterbatasan diri kegagalan menjadi motivasi untuk hidup berkualitas dan integritas jadi kegagalan itu tidak negatif satu proses penempaan pembentukan untuk kualitas dan keberhasilan bukan justru mengagung-agungkan kesuksesan saja tanpa berbicara kegagalan itu sangat berbahaya karena fakta di lapangan banyak pengusaha frustasi apalagi di kondisi pandemi seperti ini bukan karena tidak mampu menanggung aib kegagalan di tengah perjalanan suksesnya kan ada proses-proses yang tidak perfect yang dalam proses menuju keberhasilan itu ada kegagalan-kegagalan yang harus ditempuh tapi waktu memikul aib kegagalan itu di tengah perjalanan sukses drop harga dirinya karena itu dikatakan satu moto yang bagus kesuksesan dan puncak kesuksesan memang dapat diraih namun integritas kepribadian yang mampu mempertahankan kesuksesan itu dan hal ini dibuktikan saudara tahun 1923 di Itchkewater Beach Hotel Chicago itu berkumpul sembilan orang kayanya dunia sampai ada bicara-bicara sini dan sana dikatakan wow ini kekayaan sembilan orang dunia ini kalau dihimpun dia mampu mengendalikan ekonominya dunia dan orang bangga dengan itu namun menjadi perhatian sekali lagi mengagung-agungkan kesuksesan saja tanpa berbicara bagaimana solusi menghadapi kegagalan itu sangat berbahaya 10 tahun masih oke para pengusaha ini 20 tahun masih bisa dikatakan oke tapi perjalanan tahun ke 23 24 tahun ke 25 banyak yang kolaps salah satunya Charles M. Swart dia seorang presiden direktur perusahaan besi baja independen terbesar pada waktu itu matinya sebagai orang yang bangkrut dan meninggalkan hutang ya Howard Hebson presiden direktur perusahaan gas terbesar di Amerika Utara pada waktu itu jatuh gila saudara Ivar Pugger pengusaha monopoli dagang terbesar di dunia bunuh diri dan masih ada serentetan yang lain salah satunya juga pada waktu itu beruang Wall Street ya Jesse Livermore itu juga bunuh diri juga orang besar pada waktu itu Bank of International Settlement juga orang hebat ya Lion Fraser juga bunuh diri ya itu menjadi pelajaran buat kita bahwa kesuksesan itu harus berani belajar dari kegagalan kan di Alkitab diberi hal-hal yang seimbang kesuksesan dan ujian integritas sebab yang bisa mempertahankan keperjalanan sukses kita itu adalah integritas Ayub dikatakan dari pasal pertama di kitab Ayub sudah dikisahkan Ayub itu seseorang yang saleh yang jujur menjauhi suap dan berlimpah-limpah dalam berkat Tuhan kaya raya ya tapi waktu menghadapi ujian-ujian untuk mempertahankan integritasnya disitulah tahu keasliannya sampai sejauh mana waktu mulai disentuh mengenai finance-nya harta kekayaannya disentuh harga dirinya kesehatannya ya sampai akhirnya betul-betul dalam keadaan yang begitu berat kematian anak-anaknya dia kolaps Ayub sampai berkata untuk apa Tuhan saya dilahirkan kalau seperti ini mengapa aku tidak mati waktu aku lahir saja di Ayub pasal 3 ayat 1 dan ayat 11 atau aku binasa saja waktu aku keluar dari kandungan ibuku untuk mempertahankan satu kesuksesan perjalanan kesuksesan lepas kesuksesan integritas doubt yang sama orang yang hebat bukan peperangan kemenangan lepas kemenangan diurapi raja yang bijak begitu ya memimpin negaranya dengan hebat dan menjadi simbol bukan sampai hari ini tapi Allah pernah mendidik untuk integritas dia bertemu dengan kesadaran dirinya dia berkata aku sadar dan senantiasa bergumul dengan dosaku jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku bangkitkanlah kembali sukacita keselamatanku ya Tuhan Daud sadar jadi di tengah perjalanan sukses itu ada integritas ilahi yang harus dipertahankan bukan kemampuan diri tapi oleh anugerah ilia sama pengurapannya begitu dasyat nabi yang hebat ini ilia pernah berdoa dan api dari langit turun untuk membakar korban menghadapi nabi-nabi penyembah-penyembah baal ya pada waktu itu 450 nabi baal masih ditambah 400 nabi asiera penyembah dewi kesuburan yang dipelihara oleh ratu isabel 400 nabi asiera yang dapat makan dari meja makannya ratu isabel melawan satu nabi satu nabi ini tidak goyah sedikitpun Allah begitu dasyat menyelimuti hidupnya dan kuasa Tuhan memberi bukti api dari korban membakar api dari langit membakar korban sementara itu tidak bisa dibuat oleh nabi-nabi baal dan nabi-nabi dewi kesuburan asiera tapi begitu datang kebanggaannya ya bukan karena anugerah kekuatan Tuhan bersandar kembali kepada egonya Elia menghadapi intimidasi ratu isabel gak tahan dia berlari perjalanan di padang gurun seharian sampai titik lelahnya dia berkata cukup ini cukup ini Tuhan sekarang ambil nyawaku Tuhan sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku itu satu pendidikan ilahi bahwa kita menjadi kenal diri dengan kegagalan kesuksesan sejati bukanlah pencitraan diri yang semu namun keteguhan moral yang teruji bijaksana konsisten kejujuran karakter yang menang atas serangkaian krisis kehidupan itulah kesuksesan jejati itulah integritas nah dari integritas ini prinsip moral yang teruji ya bijaksana prioritas tepat guna konsistensi dalam kejujuran karakter sinergi membangun relasi dengan rekan-rekan yang dapat dipercaya masukkan karakter yang ilahi ini saudara kepada keluarga kehidupan suami istri integritas kita di hal keuangan meminit keuangan dengan bijak integritas kita dalam dunia bisnis integritas dalam kehidupan berjemaat sosial lingkungan maka kita katakan wow inilah kesuksesan sejati kita memeriksa diri karena ini di bulan Desember jadi menjadi refleksi diri untuk kita paham diri kegagalan hidup apa yang belum saya menangkan supaya di tahun yang baru saya memiliki betul satu sejarah kehidupan yang baru untuk buat pemberesan refleksi diri renung kembali hidup mau biasa-biasa atau hidup berkualitas keahlian apa yang Tuhan berikan yang perlu saya tingkatkan dalam hidup untuk menjawab tantangan karakter apa yang perlu saya kembangkan disiplin apa yang saya harus lakukan untuk mencapai visi begitu ya saudara jadi refleksi diri relasi dengan siapa yang perlu saya bina untuk meningkatkan kualitas hidup seri counseling praktis poin yang kedua takut ditolak saudara-saudara bicara penolakan itu tidak nyaman tentunya banyak manusia idealis tentu berkata wow dunia lihatlah saya dan seperti ini lalu kita mendapat applause satu kesukaan wah ini dasyat orang ini hebat cemerlangkan begitu sedara tetapi menghadapi satu dua tiga sekelompok kecil penolakan tidak siap dan nyatanya demikian bukan banyak orang hidup lebih haus akan penerimaan daripada penolakan nah takut ditolak ini bisa menjadi momok yang menakutkan mari kita siapkan diri ditolak itu bukan kehancuran setiap orang bisa berbeda versi paham sudut pandang latar belakang karakter bisa berbicara bukan mengajukan pendapat jadi ditolak itu bukan kehancuran ditolak itu juga bukan hasil akhir lalu kita harus patah ditolak bukan kutukan juga wow kalau gitu percuma saya hidup ya tidak ada masa depan ini ditolak titik sadar bahwa itu keterbatasan diri kita bisa menjadi input bukan ditolak juga menjadi motivasi untuk hidup berkualitas dan berintegritas nah uniknya saudara setiap hari kita ini kan dibanjiri dengan berita bahwa wow kesuksesan itu Asia tuh anda hebat anda cemerlang anda sukses wah ini yang ditunggu-tunggukan begitu kalau melihat orang dalam proses kegagalan atau ditolak wah gak masuk hitungan ini ya jika anda lemah berarti anda kalah anda tergeser ya dan banyak orang dilatih untuk menjadi orang sukses dengan kemenangan prestasi tapi untuk menaklukkan orang lain lalu kan muncullah moto disana-sini ya memang dunia ini ajang kompetisi tontonan untuk persaingan anda lemah anda gagal anda tersingkil begitu saudara apakah seperti itu sebenarnya fakta kehidupan adakah orang hidup di muka bumi yang berdosa ini tanpa kegagalan dan tanpa penolakan tidak mungkin bukan pasti akan mengalami proses bisa lemah bisa gagal bisa ditolak dan itu menjadi satu rangkaian ujian ujian ya karakter begitu kualitas kedewasaan kematangan kepribadian dan fakta kehidupan apa yang dipikir orang lemah yang dipikir orang hina tertolak dipikir itu selesai sudah hidupnya nyatanya tidak apa yang dipikir orang lemah sakit tertolak wah selesai sudah kamu gak punya masa depan nyatanya orang-orang besar ada banyak mereka yang gagal tertolak ya salah satu contoh misalnya ibu Golda Mayer pernah mendengar sakit liukimia kanker darah 12 tahun tapi ala sangat ahli untuk mengangkat orang yang dipandang lemah hina tidak diperhitungkan begitu menjadi orang-orang pilihannya begitu saudara menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat dan terang Golda Mayer menjadi Perdana Menteri Israel Franklin Delano Roosevelt sakit polio lumpuh di usia 39 tahun ya separuh badan dari pinggang ke bawah lumpuh namun dia bisa terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-32 dan mencetak di sejarah Amerika satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika yang terpilih empat periode adalah Franklin Delano Roosevelt yang lumpuh badannya separuh ke bawah kan keren ini saudara ala sangat ahli ala sutradara handal untuk mengangkat orang yang lemah tidak diperhitungkan yang tertolak yang dicibirkan Wilma Rudolph polio juga nyaris tidak mampu berjalan tapi saat Olimpia delari di Roma 1960 dia dijuluki wanita tercepat dalam Olimpia de Roma 1960 tiga medali emas sekaligus diambilnya dunia terpanah loh kok bisa ya ini bukankah wanita yang tempoh lalu kakinya bengkok dan kecil nyaris tidak bisa jalan kok bisa menjadi wanita tercepat ala ahli di Alkitab banyak contoh-contoh orang-orang yang tertolak ya yang tidak punya masa depan tapi ternyata menjadi incaran Allah untuk menjadi terang dan kesaksian pemimpin-pemimpin hebat Musa waktu dilahirkan saat itu masa yang tidak menguntungkan pembunuhan bayi-bayi di Mesir sampai Musa ditaruh di keranjang dialirkan di sungai Nil siapakah aku ini aku ini harus menghadap Firaun dan memimpin orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir ternyata Allah pilih Musa masa kecilnya tidak menguntungkan tapi Allah punya sejarah sendiri punya tulisan kehidupan sendiri Daud juga tidak diperhitungkan masa kecilnya saat Samuel datang kepada Bapak Isai ya Bapak Isai bawa sini anakmu aku mau lihat aku mau mengurapi karena prospek untuk menjadi raja bagi Israel begitu dipasangnya anak-anaknya yang hebat-hebat lalu Nabi Samuel berkata sudahkah ini anakmu semua yang besar 1,2,3,4,5,6,7 oh belum masih sisa satu tidak diperhitungkan dia jaga kawanan domba sedikit di sana di ladang sana panggillah dia aku mau rapi dia apa yang tidak diperhitungkan ternyata dilihat Allah Rasul Paulus pun sama adakah Rasul Paulus orang hebat latar belakangnya buruk saudara waktu bernama Saulus dia orang yang membantai banyak Kristen mula-mula pembunuh sampai dikatakan aku ini ganas garang dan kejam di Akunia Stefanus waktu dirajam batu sampai mati Saulus ada di sana karena itu Paulus waktu dia dipanggil menjadi Rasul dipilih Allah dia berkata siapa aku ini aku Rasul yang paling hina diantara semua Rasul sadar diri aku seperti bayi prematur gak pantas aku ini untuk menjadi seorang Rasul aku manusia celaka siapa yang lepaskan aku dari tubuh maut ini ganas garang dia tapi tidak Allah sangat perhatian itu kepada orang-orang yang seperti ini dan bisa menjadi orang pilihan Yesus sendiri pun waktu menjadi manusia dia ditolak anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli taurat lalu dibunuh dibangkitkan hari ketiga Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58 nah ini studi studi khusus ini ya artinya kasus untuk orang-orang yang tertolak artinya ada hal yang umum tapi ada hal yang spesial bagi saudara yang mengalami penolakan penolakan dari kandungan ya Daniel Gullman J 72 tahun umurnya dia seorang jurnalis science New York Times selama 12 tahun lalu mengkhususkan diri memperdalam ilmu psikologi kecerdasan emosi dan ilmu otak banyak buku-buku salah satu bukunya menjadi buku wajib untuk kuliah psikologi S2 baik S1 S2 sampai S3 pun masih buku-bukunya menjadi buku-buku wajib dia memperdalam dan berkisah pribadi-pribadi yang tertolak dari kandungan yang tertolak dari keluarga masa kecil atau kehilangan figur orang tua lalu dititipkan disana famili keluarga A keluarga B pindah kota A pindah kota B itu kasian anak-anak seperti ini seperti tidak punya identitas diri dari penelitian risetnya begitu sodara dia berkata berdampak 40% penyimpangan struktur keperibadian anak-anak yang tertolak baik itu yang dari kandungan yang rencana mau digugurkan ataupun sudah lahir tapi tidak diinginkan begitu ya lalu tumbuh besarnya dibuang sana dan sini itu dampaknya 40% akan terjadi penyimpangan di struktur kepribadian maksudnya bagaimana anak ini akan tumbuh besar sulit untuk paham diri pendek pikirnya sukar untuk menyadari arti kesalahan pelanggaran hidup kayak dia gak punya norma begitu ya dia tumpul hati nuraninya tidak sensitif begitu dia kurang etika moralnya hidupnya ya seperti anak kolong begitu saudara hatinya mudah kacau kalau ditanya tujuan hidup pusing dia akan bicara ah gak tau saya gak usah ngomong itu terlalu jauh yang hidup sekarang aja sudah pendek pikir kok ngomong masa depan terlalu jauh itu buat saya dia bisa hidup tidak disiplin sulit memahami keberadaan hidupnya sampai ke tujuan hidupnya seperti itu nah kami mau bawa kabar gembira buat saudara yang seperti ini sekali lagi Allah sangat handal dia bapak yang sangat baik itu keindahan kita di dalam Tuhan memanggil Tuhan kita sebagai bapak Allah semesta alam amin Allah yang dasar el gibor Allah yang perkasa Allah yang ciptakan segala sesuatunya dengan bersabda planet dengan seluruh galaksinya dengan bersabda tapi Allah yang sama bisa disebut bapak di dalam Yesus dia bersabda sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku namun Tuhan menyambut aku itu sabda Tuhan waktu daud dalam kelelahannya karena tidak diperhitungkan tergolong anak kecil yang dibuang ya sekalipun ayahku ibuku tinggalkan aku tapi Tuhan semesta alam bapak menyambut aku nah bagi saudara sama yang tertolak nah di dalam Kristus saudara bisa diciptakan baru yang lama berlalu yang baru telah terbit atas hidup saudara ada anugerah kelahiran baru manusia yang hinadina berlatar belakang yang terpuruk yang tanpa masa depan identitas yang buram menjadi manusia ilahi di dalam Kristus bisa itu saudara dilepaskan dari perbudakan dosa dari kuasa hukum dosa begitu dilepaskan dari ikatan iblis sehingga iblis tidak berhak atas hidup saudara diampuni disucikan dibenarkan diangkat menjadi anak bapak diadopsi oleh Allah wah itu kan keren saudara karena itu dikatakan di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi roh yang memberi hidup memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 jadi indah hidup baru saudara diberi hati baru diberi hukum kasih karunia Allah yang baru diberi visi baru ini kekayaan ilahi yang tak ternilai kekayaan materi kan ada batasnya kematian selesai kan tidak kita bawa di alam kekekalan sorga sorga tidak membutuhkan hal-hal dari dunia ini bukan ya tapi kekayaan ilahi itu dibawa dari kehidupan di dunia sampai kita ketemu Tuhan dalam kekekalan karena itu dimetraikan oleh roh kudus saudara seluruh surat berharga kita punya harta yang berharga semua punya sertifikat dan surat bukan dimetraikan bukan ada lembaga resminya bukan di dalam Yesus alam memetraikan hidupmu menjadi miliknya dimetraikan dihembuskan oleh nafas roh Allah ruah ilohim sendiri atas saudara betapa dasyatnya ya dan waktu kita nanti perjamuan suci setiap kali perjamuan suci itu dikatakan jelas oleh Alkitab dalam suratan korintus cawan perjanjian baru ini dimetraikan oleh darah Kristus sendiri itu yang buat nafas kehidupan di dalam darah ada nyawa bukan disitulah kekuatan Kristus mengalir nafas Allah kehidupan ilahi mengalir atas saudara jadi saudara sudah bukan orang asing lagi apapun latar belakang status sosial saudara menjadi anak Tuhan diterima sebagai anak Allah dalam komunitas keluarga Allah kesuksesan sejati bukanlah pencitraan diri yang sembuh namun identitas kelahiran baru dalam Kristus itu kesuksesan sejati manusia ilahi dan ini adalah kekayaan ilahi yang tak ternilai harganya yang dimetraikan oleh Allah sendiri bawalah integritas ilahi kelahiran baru ini dalam keluargamu ini yang menjadi obat untuk percecokan selisih paham selisih latar belakang selisih pendidikan ya miskomunikasi selesai dengan ini dirimu diciptakan baru sayang aku diciptakan baru kita akan mengalami proses kematangan kedewasaan yang bertambah tambah semakin indah serupa Kristus kekasih jiwa kita itu bawalah identitas kelahiran baru dalam memanage keuangan mu ada prioritas prioritas ada hikmat Allah untuk menatanya pasti saudara dibuatnya nyaman bukan banyaknya materi bukan banyaknya uang tetapi bagaimana memprioritaskan dan memanage keuangan itu yang jauh lebih penting karena itu Rasul Paulus berpesan cukupkan dirimu dengan apa yang ada manage itu sebab itu akan mengundang kepercayaan yang next level next level lagi Allah akan bicara aku punya proyek besar untuk hidupmu aku berkati engkau sudah bukan dua talenta lagi tapi lima talenta manage dengan apa yang ada Allah akan tetap berkata demikian bawalah itu identitas lahir barumu ke dalam persekutuan orang-orang percaya jadi saudara identitas kelahiran baru ini tidak alergi tentunya dengan berkat tapi juga tidak alergi dengan hidup yang penuh perjuangan ada hidup perjuangan untuk kita bisa manage dengan apa yang ada tapi juga tidak alergi waktu Allah percayakan berlimpahnya berkat untuk manage proyek-proyek Allah sebab ini buahnya untuk dimensi kekekalan ini saudara karya-karya Allah yang ditulis di muka bumi yang buahnya untuk kemuliaan Tuhan dan kekekalan refleksi diri renung kembali hidup biasa-biasa atau hidup berkualitas saudara bisa saksikan ceritakan identitas kelahiran barumu itu dalam dunia bisnismu manajemen keuanganmu gereja dalam keluarga lalu kita bisa bangga bisa bersyukur wow Tuhan aku kagum akan dirimu aku bangga anugerahmu ini banyak hal yang Tuhan buat di keluarga aku seperti ini kepercayaan kepercayaan yang next level potensi-potensi untuk istri untuk suami dan anak-anak bertumbuh dalam prestasi yang terbaik begitu dengan segala prosesnya tapi nyata Tuhan buah-buahnya lalu visi keluarga apa visi bisnis apa visi keuangan visi pelayanan kedepan apa seri konseling praktis yang ketiga satu paketnya ini takut mati saudara kematian kematian bukanlah kehancuran kematian bukan hasil akhir di dalam Tuhan kematian bukan kutukan tidak ada masa depan tidak di dalam Kristus kematian itu berharga kematian titik sadar keterbatasan diri dari tanah memang kembali ke tanah tetapi roh kita kembali kepada Tuhan dan dalam kemuliaan kekal kematian menjadi motivasi untuk hidup berkualitas dan integritas bahwa kematian ini ada skala batas waktu tidak sebanding dengan kekekalan bersama Tuhan dalam sorga yang mulia tanpa batas waktu karena itu menitslah waktu yang ada karena itu tidak perlu takut mati sebenarnya saudara jadi bagaimana kita memiliki waktu berkualitas sehingga esensi hidup kita bermakna begitu bagi kemuliaan Tuhan dan kekekalan kematian itu bukan kutukan karena itu Alkitab katakan Masmur 116 ayat 15 berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya Allah akan berkata wow luar biasa anakku sungguh aku happy aku bahagia sungguh engkau setia sabas hambaku sabas anakku perjuanganmu telah berakhir sekarang terima sekarang mahkota kehidupan jadi ada anugerah kelahiran baru manusia hina menjadi manusia mulia manusia ilahi tapi ada anugerah kebangkitan di dalam Kristus saat kita mati tubuh dari tanah kembali ke tanah tetapi tidak berhenti di situ kok ma akan diubah menjadi tubuh kebangkitan ilahi seperti Yesus bangkit itu contoh figur yang sulung buat kita ya seperti Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaannya seperti itu kita juga akan dibangkitkan karena itu Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan roh yang membangkitkan kekuatan roh yang membangkitkan kasih ketertiban ke disiplin hidup jadi kesuksesan sejati bukan pencitraan Kristen yang semu saudara Kristen KTP namun hidup dalam integritas roh kebangkitan kasih dan ketaatan sampai akhirnya bertemu Tuhan itu kesuksesan sejati jadi sementara kita hidup ini kita sudah hidup dengan spirit roh kebangkitan Kristus di dalam kita bawalah roh kebangkitan ini di keluargamu ya jadi tidak memberi kesempatan roh mengeluh roh putus asa frustasi ya singkirkan itu ya biarkan itu obarkan itu roh kebangkitan Kristus yang hidup di dalam saudara ya kalau beberapa waktu yang lalu sempat lemah tidak untuk hari ini Tuhan hari ini roh kebangkitan jam-jam yang lalu saya sempat lemah tidak jam ini adalah jam kebangkitan katakan demikian spirit ini yang akan memampukan saudara untuk melihat masa depan dan Allah mempercayakan visi yang indah visi yang baru lengkapi dengan potensi yang baru respon iman saudara itu menjadi bahasa kunci untuk melihat masa depan bukan hiduplah roh kebangkitan dalam bisnismu dalam keuanganmu dalam gereja salam optimis tetap optimis dan tetap di dalam Tuhan ada masa depan ceritakanlah kesaksian roh kebangkitan hidupmu dalam pribadimu ini dalam keluarga kepada anak-anakmu kepada sharing kepada kawan-kawan sahabat lingkunganmu refleksi dirinya di sana hidup bukan biasa-biasa tapi hidup berkualitas dan salam yang terakhir berkatalah seperti doa Musa di Masmur 90 ayat 12 ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana mari kita berdoa saudara Tuhan kami sungguh kagum penuh syukur anugerah ilahi di hidup kami dilahirkan baru diciptakan baru bukan tembel sulam special gift anugerah terbesar Yesus mati dan bangkit dan itu ada di kehidupan kami dan Allah menulis tulisan kehidupan karyamu potensimu karunia karuniamu di dalam kami supaya peta teladan image imagodei gambar Allah menjadi nyata rupa Allah menjadi nyata dalam hidup kami sementara kami hidup di dunia dan kami hidup dalam roh kebangkitanmu dan kelak saat kami bertemu dengan Tuhan kami dapat menggenapi sebagaimana firmanmu sungguh berharga kematian orang-orang yang dicintai Tuhan terima kasih Tuhan kami mendoakan seluruh rekan-rekan saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini roh kebangkitan kristus ada bersama saudara saudara bisa memenangkan untuk tidak takut terhadap kegagalan tidak takut ditolak dan tidak takut mati karena roh kristus yang perkara yang besar lebih besar dari perkara-perkara dunia ini terima kasih Tuhan terima kasih roh Allah lebih besar dari masalahmu jadilah pemenang terima roh kebangkitan dan kuasa itu hari ini dalam kristus kami bersyukur amin